Saya akan bagikan kepada kalian The danger, bahayanya dari persembahan Apa yang kita lakukan hari ini sangat penting sekali Mempersembahkan seorang Sebuah kehidupan Yang 9 bulan disimpan di dalam rahim ibunya Tidak kelihatan oleh orang tuanya Tapi di dalam itu ada kehidupan baru Dan ternyata kehidupan baru ini akibat dari dosa Terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia Itu terjadinya pembunuhan antara kakak dan adik Terjadinya pembunuhan pertama kali Antara saudara seiman So hari ini saya akan perkenalkan kepada kalian semua Pelajaran yang saya rasa penting buat ada di GGA Saya tidak mau mimbar ini dipenuhi dengan motivational speaking Saya tidak mau Hari Senin kami tim pastoral akan duduk di kelas EHS dengan timnya Peters Casero dari Australia A private GGA leaders aja Saya akan belajar bersama tim saya Kita akan transparan satu sama lain Apakah hidup kita itu betul-betul Dipimpin roh kudus apa tidak Kalau yes kita akan slowing down Kita punya ritme hidup Ada ritme berjalan Berpikir secara perlahan Tidak ada yang terburu-buru Apapun yang diputuskan secara terburu-buru Akan menghasilkan pembunuhan Kematian It will not be life It will be death So buku ini adalah buku yang menyelamatkan jiwa kita Peter Casero berkata seperti ini Tidak ada leader Tidak ada gereja yang menekankan Kalau betul-betul itu gereja yang Yesus bangun Lebih menekankan sistem Kepemimpinan Pengembangan kepemimpinan I'm directly translating from my head Tidak ada gereja yang bisa Menghasilkan kemuliaan Allah Dalam pertemuannya Kalau gereja itu lebih menekankan pengajaran Sistem leadership development Daripada gereja yang membangun Hati dan roh Yang menyembah Allah Dalam roh dan kebenaran Kecuali gereja itu menghasilkan Jiwa-jiwa yang hatinya sehat Emosi Sehat rohaninya Bukan menekankan leadership developmentnya Sehingga gereja sekarang memasukkan Sistem development leadership Masuk dari dunia ke gereja Tetapi melantarkan Pembentukan daripada kesehatan emosi Dan kesehatan karakter Kristus Di dalam leadernya Buat apa Menjadi pemimpin yang andal Dengan nama-nama top di dunia Sistem management yang berhasil Tapi karakternya Bukan karakter Kristus Gereja adalah keluarga Allah Bukan organisasi manusia Are you agreeing with this? Okay So hari ini judul daripada Pengajaran saya adalah Apakah perbedaan penyembahan kain Dan penyembahan habel You need to take The screenshot Are you worshipping Style-nya kain Atau style-nya habel What are you worshipping Sebetulnya Tidak ada satu ayat Di Alkitab kita Baik perjanjian lama Maupun perjanjian baru Makanya saya menentang Pengajarannya mengatakan Kita hidup di perjanjian baru Kita lupakan perjanjian lama That's not biblical Tidak Alkitab ya sama sekali Tidak ada satu Kehancuran Daripada umat Tuhan Yang tidak dimulai Dengan persembahan Kehancuran pertama Akhlak moral manusia Setelah dosanya Adam dan Hawa Dengan sengaja meninggalkan Allah Pembunuhan pertama Akibat persembahan Yang ditolak Tuhan Pada hari Pentecostal Pencurahan roh kudus Tanpa batas Sesuai doa Dan tangisan Daripada Yesus Di Yohanes 14 Aku minta kepada Bapak Supaya dia memberikan Pada kamu penolong yang baru Karena lebih baik Untuk aku pulang Daripada kamu Bersama aku terus Kalau penolong yang baru datang Kamu akan ngerti Semua apa yang ku katakan Kalau sekarang gak ngerti So tanpa roh kudus We are nothing Alkitab 66 buku Hanya gondokan Lembaran-lembaran Hanya mainan doang Saya tidak mau T.L. dan Ignite Isinya hanya permainan Guyon-guyon Ketawa-tawa Senang-senang But no substance Daripada firman Allah No substance Dari hati yang menyembah Tuhan sama sekali Allah gak bisa dikompromikan God is still God Mau generasi X Mau generasi Alpha Mau generasi Z God is a God Untuk disembah Dan tidak bisa dipermainkan Dengan segala model Trend yang dunia setting Kita gak mau bawa dunia Kedalam gereja Tuhan Kita mesti membawa Yesus keluar ke dunia Amen So Pagi hari ini Kita akan belajar What is actually Not worship Kalau kamu merasa Kamu udah menyembah Tuhan Dan kita belajar hari ini Apa sih itu Yang bukan penyembahan Dan kita mesti tahu Tidak ada penyembahan Yang 100% diterima Tuhan Setiap hari Not Not all worship Are acceptable By God Jadi kalau Anda berkata Aku udah doa Aku udah nyembah Aku udah nyanyi Aku udah baca Alkitab Really Pertanyaan saya Does God accept it Tuhan berkenan Saya rasa bobotnya Mesti ada di Tuhan Bukan di kitanya Penekanannya Mesti ada di Tuhan kita Menerima kita apa tidak Bukan di kitanya Sudah berjuang Berkorban Untuk gereja Is God Acceptable With our life Tutup mata kita Kita berdoa Bapak kami Datang ke hadapanmu Dari Pentecostal Kami tahu Engkau berdiam Di dalam hati kami Kalau tidak ada Pentecostal Engkau jauh Tuhan Kami gak kerasa Hadiratmu Kami tidak akan bisa Tersungkur Kami tidak akan bisa Beku Di dalam hadiratmu Kami tidak akan bisa Kagum Semua kekaguman Tersungkur Hancur hati Menangis Karena engkau dekat Bahkan dekat Di hati kami Kau bukan Allah yang jauh Di surga Yang tidak dapat dijangkau Yang susah Ditelepon Yang susah Dipanggil Ternyata kau dekat sekali Dan kau maunya Tinggal di hati manusia Berdosa Kau rela Tinggal di dalam Hati manusia Berdosa Buat kami rendah hati Pagi hari ini Buat pikiran kami Mikirin engkau Bukan mikirin diri kami Buat kami lebih fokus Kepadamu Dan kurangi Mikirin diri sendiri Supaya kami bisa Rendah hati Tuhan Aku minta Pagi hari ini Tolong aku Tuhan Tolong aku Untuk bisa menyembah Dengan cara yang Berkenan padamu Aku minta ini Di dalam nama Yesus Kristus Amen Sebelum kita bahas Mengenai penyembahan Daripada Kain Dan Habel Sebetulnya penyembahan itu Apa sih Kita tahu Di 10 perintah Allah Di keluaran 20 Kalian buka Kitabnya Hukum pertama Yang Allah Sampaikan kepada Musa Pada waktu Allah Menampakkan dirinya Memperkenalkan Pribadinya Kepada manusia Namanya Musa Gunung itu Adalah gunung Horeb Atau gunung Sinai Dan perkataan Pertama yang keluar Dari mulut Allah Kepada Musa Dan dia tulis Dia tukukir Dengan tangannya sendiri Di keluaran 20 Ayat 3 Tidak ada Orang yang tidak tahu 10 perintah Allah Atau tahu tentang 10 perintah Allah Tapi gak mau tahu Isinya Ternyata Perintah pertama Persis perintah Yang orang tua Mesti bagikan tadi Bagi orang tua Yang Mendedikasikan Diri mereka Untuk bertanggung jawab Menyekolahkan anaknya Sesuai firman Tuhan Dengar Israel Tuhan Allahmu Adalah Tuhan Yang Esa Kalau ini Dilakukan dari kecil Dibisikan Di telinganya Tiap hari Sampai tua itu Anak gak akan Ninggalkan Tuhan Yang Esa itu Dan itu bukan Tanggung jawab pendeta Tanggung jawab Orang tuanya Dan itu akan Menentukan Bagaimana Akhir hidupmu Bagi anda Yang lajang Yang belum menikah Anda tanggung jawab Sendiri Untuk mengatakan Ini pada dirimu Harus disimpan Di dahimu Kalau secara fisik Di perjalan lama Dan juga Di rumahmu Di pintu masuk rumahmu Di dahimu Di tanganmu Alias pekerjaanmu Pikiranmu semua Diatur Dikontrol Oleh firman Tuhan Alias Jalanku Bukan jalanmu Tuhan Jalanmu Di atas jalanku Aku tunduk pada jalan And that's the kind of lifestyle Yang Tuhan mau Kalau kita pengikut Kristus Bukan penganut agama Kristen Dan untuk transformasi Dari penganut agama Kristen Menjadi pengikut Kristus Yang berjalan dengan Yesus tiap hari Kalian butuh Roh kudus Untuk melakukan itu Tidak dengan gagah kuatmu Tetapi oleh rohku Kata Tuhan So di kelaran 20 Ayat 3 Hukum pertama Yang Allah katakan Kepada Musa Di gunung Sinai Nomor 1 Yang dia ajarkan Adalah penyembahan Tidak ada penyembahan Pada orang mati Tidak ada penyembahan Pada barang apapun Yang di tangan manusia bikin Jangan ada padamu Allah lain Di hadapanku Allah lainnya A kecil Bukan A besar That means it's not God Patung-patung itu Buatan tangan kita Anda mungkin Tidak menyembah patung Mungkin menyembah dolar Ada orang bangga sekali Kalau nyimpen dolar itu Semua mulus Dan tidak ada kerutan Ada orang bangga sekali Nyimpen rupiah pun 100 ribu rupiah pun Di rumah Mulus Tidak ada kerutan Dan disayang-sayang gitu Di perjanjian baru Allah lain kita adalah mamon Semua itu ada padamu Yang bikin kamu Karena di surga Tidak ada rupiah Di surga tidak ada Mata uang Kertas sama sekali Di surga hanya ada Allah Israel Ada amin Untuk bisa Menyembah tidak ada Allah lain Maka Allah lain mesti disingkirkan Jangan membuat bagimu patung Yang menyerupai Apapun yang ada di langit Di atas Banyak negara-negara Yang menyembah Membuat Tuhannya Bintang Bulan Itu ciptaan Tuhan Untuk bikin kamu Tidak kegelapan Kalau malam Supaya ada sinar Tapi tidak untuk disembah Atau yang ada di bumi Di bawah Orang Ikan Binatang Merayap Melata Jangan sempat yang binatang Itu Tuhan disediakan Untuk keperluan kamu Kesejahteraanmu Atau yang ada di dalam air Di bawah bumi Ikan-ikan Semua Dewa-dewi apa yang dikaryakan Putri duyung Naga Apapun ada di bawah air Jangan sujud menyembah Kepadanya Sujud menyembah Lingkari kata itu Kita suka dengar lagu Pujian Sambil kau piara Sujud menyembah mamon Sujud menyembah rokokmu Sujud menyembah alkohol Dan anggurmu Dan kalian nyanyi di gereja Sujud di takhtamu Kubawa hidupku Tapi di rumah Dia menjemahkan Minumnya alkohol Untuk menghangatkan badan Karena Paulus ngomong Sama Timotius yang sakit Gert Timotius itu penderita Gert Suak kepadanya Disuruh minum anggur obat Bukan disuruh minum Anggur minuman Yang ada di komersial Sampai anda mesti beli Lemari esnya Untuk storing Wine Saya gak mau GGA Ditelusuri Dislundupin Nilai dunia Masuk kemari Aku bertobatnya mahal 58 tahun Saya bertobat kembali Saya gak akan Take it lightly Saya gak akan Mati konyoh Kalau kamu pikir Saya ikut Tuhan Untuk kemewahan Harta benda Harta benda itu Selalu ngikutin Bagi anak-anaknya Abraham tidak pernah Meninggalkan Urkas Tim Dibikin melarat Sama Tuhan Dia dibuat Tuhan Sangat-sangat kaya Karena dia mesti Membangun suatu bangsa Jangan sujud Menyembah Kepadanya Atau beribadah Kepadanya Sebab Aku Tuhan Tuhan Kalau tidak pakai PowerPoint Kamu pakai Alkitab Bukumu Sebab Aku Tuhan T-U-H-A-N Huruf besar semua Jangan pakai Jangan percaya Yang ada di layar Makanya selalu Bawa Alkitab Tuhan disini Adalah T-U-H-A-N Huruf besar semuanya Tuhan itu Tuhan itu Nama Allah kita Bahasa Ibraninya Adalah Y-W-H-W Yawe Because I Yawe Allahmu Allah kita Namanya Y-W-H-W Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Susah Diterjemahinnya Makanya tulisinya L-O-R-D Huruf gede semua Atau Bahasa Indonesia T-U-H-A-N Huruf gede semua Sebab Aku Yawe Allahmu Siapa nama Allah kita? Siapa nama Allah kita? Who is the name of our God? Adalah Allah yang Cemburu Yang membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya So Allah kita Punya Perasaan Kamu kalau saya Hardik Di muka umum Kamu sakit hati Perasaanmu sakit ya? Kalian mau tau Sakit hati kita Keluar dari mana? Dari Allah kita Karena kita Diciptakan serupa Gambar rupa Allah Kalau Allah sakit hati Dan cemburu Kita juga bisa cemburu Dan sakit hati Bukan Baper Bukan bete Jangan bawa-bawa Dunia kemari Kita hormati Perasaan Tuhan Dia sakit Kalau ciptaannya Tenunannya Menyembah Allah lain Sebab Allah yang Cemburu Adalah Allah yang Cemburu Lihat cemburu Yang gak main-main ya Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya Kepada keturunan Yang ketiga Dan keempat Dari orang-orang Yang membenci aku Orang tua Yang tadi Dedikasi Anakmu Kamu menyembah Mamon Kamu mengutamakan Cari duit Daripada Memberikan waktu Hendry berkata Dengan dia mati Diancurin badannya Berdarah kemana-mana Gak berbentuk manusia lagi Ibrani 4 ayat 15 Berkata Jalan baru dan hidup Tersedia bagi kita Untuk kita lari Dengan berani Kepada ala Bapak Untuk mendapat Rahmat Dan kasih setia Pada waktu Butuh pertolongan So tidak ada orang Kristen Tanpa pertolongan So kalau engkau Kena masalah Nangis-nangis Gak kelar-kelar That means You don't know God Kalau kamu kenal Tuhan You are not Without help Kita selalu Ada pertolongan Tuhan 24-7 Gak perlu jam besok Sama Tuhan He's all Omnipresent Dia Allah Maha Hadir Dia Allah Maha Tau Dia Allah Maha Kuasa Itu karakter Gak bisa berubah That's the being You know Betapa Dasyatnya Semburnya Tuhan Begitu kamu Tidak mendidik Anakmu sesuai firman Tuhan berkata Through your action Melalui perbuatanmu Not your mouth You hate me Kau benci aku Sama Tuhan Gak bisa nato Talk only No action Hari minggu Kau suci Kau sembah dia Padahal setiap hari Anak pun Tidak diajak ngomong Untuk mengenal Tuhannya And God says You hate me Why do you worship me Orang membenci aku Kok disuruh kasih persembahan Pembunuhan Pembunuhan pertama Namanya homicide Kalau anda lawyer Anda mesti tahu Kata-kata ini Polisi tahu ini Homicide Artinya pembunuhan manusia Tapi sebetulnya Pembunuhan manusianya Bukan manusia ke manusia saja Ternyata kakak adik Kembar Namanya Fracticide Kalau kakak adik bunuh-bunuhan Namanya Fracticide Bukan homicide And anda mau tahu Kenapa kakak adik bunuh-bunuhan Karena satu persembahan Diterima Tuhan Satu gak diterima Tuhan What is the cause of it Apa penyebabnya Dari pembunuhan Di dalam tubuh Kristus Dalam keluarga Allah Iri Satu dihargai Tuhan Satu gak dihargai Tuhan Anda mau tahu Kenapa gereja bisa pecah Kenapa ada fracticide Because of jealousy And anda mau lihat Cemburnya Tuhan efeknya apa Sampai keturunan keempatmu Akan menanggung kutuk Karena kau menyembah Allah lain Jadi kalau ada orang tua Berkata aku mau punya anak Yang gak ada problem Ya problemnya dari kamu kok Bukan dari anakmu Because you hate God Anaknya kan memikul Kesalahan orang tua I hope you know God Alkitab kita belum pernah berubah GGA belum pernah mengganti Alkitab Dengan buku-buku leadership Dari dunia The Bible is still the Bible Kita tetap balik ke Bible Buku EHS Membuat kita balik ke Bible Nah untuk bisa menyembah Dengan kualitas seperti ini Orang Kristen lupa Gak ada 10 perintah Allah Kalau tidak tahu Cara penyembahan yang Diterima Tuhan itu kayak apa Kita lihat di keluaran 19 Di keluaran 19 Untuk Tuhan menampakkan diri di Sinai Gak sembarangan Tiga juta orang Israel Mantan budak Keluar dari Mesir Orang dunia Orang dunia Mau masuk ke gereja Itu analoginya kayak gitu Pada bulan yang ketiga Pada bulan yang ketiga Setelah orang Israel keluar Di tanah Mesir Mereka tiba di padang Gurung Sinai Pada hari itu juga Setelah mereka berangkat Dari Rafidim Tibalah mereka di padang Gurung Sinai Lalu mereka berkema Di padang Gurung Dan orang Israel Berkema di sana Di depan gunung itu Lalu naiklah Musa Menghadap Allah Dan Tuhan berseru Dari gunung itu Kepadanya Beginilah kau katakan Kepada keturunan Yaakob Dan kau beritakan Kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat Apa yang kulakukan Kepada orang Mesir Bagaimana aku telah Mendukung kamu Di atas sayap Raja Wali Dan membak kamu Kepadaku Jadi sekarang Jika kamu sungguh-sungguh Mendengarkan firmanku Dan berpegang Pada perjanjianku Sungguh-sungguh berpegang Maka kamu akan menjadi Harta kesayanganku Sendiri Harta kesayangan Pribadiku Dari antara segala bangsa Hanya kau Harta kesayanganku Katakan Dahsyat Is that you Kamu gak tau ini Kamu gak peluk ini You will not change Kamu tetap orang duniawi Yang bolak balik Bingung dengan kepahitan Dengan tertolak Dengan harga diri Yang dikoncak Gansing Kalau orang Dibuat Tuhan Harta kesayangan Mestinya orang paling aman Di dunia gak Yes or no The most secure person In the whole wide world God himself Love you so much And treasure you As his own treasure Gak mungkin Bisa iri Sama orang lain Because I'm the beloved of God Ephesus Vietnam Hidup aman Mau dikawinin Gak gak dikawinin Mau dicinta Gak dicinta Mau dicuekin apa Gak dicuekin Di gereja Di pertemuan Di carsel Gak ada yang mau peduli It's okay I'm secure Mau datang ke sel Pake sepeda Atau berjalan kaki Atau pake MRT Gak naik BMW Gak naik Mercedes Benz Fine I am the beloved of God Ini transformasi Hanya dapat dilakukan Kalau engkau bergaul Sama roh kudus Di luar itu gak mampu Kamu akan menjadi Bagiku kerajaan imam Dan bangsa yang kudus So GGA musuhnya Jemaatnya adalah Kingdom of Peace A holy nation Persis 1 Petrus 2 S9 Kita akan bersaksi Bagaimana Allah pindahkan kita Dari gelap sampai terang Kita bangsa yang kudus Imamat Raja Kalian lihat disini Perjanjian lama sama baru Tidak pernah berubah Perjanjian lama adalah Patronnya Blueprintnya Rancang birunya Perjanjian baru Kitanya Substansi Hidup di dalam rancangan Dan melalui Yesus Itu dapat digenapi Tanpa Yesus Gila kita Kita akan mati Di padang gurun Seperti nenek moyang kita Because they don't have God with them Dan inilah semuanya Firman yang harus kau katakan Kepada orang Israel Jadi Allah gak sembarangan Memperkenalkan dirinya Dan memberitahu The goal Untuk menjadi pengikut Kristus itu apa Kalau mereka zaman itu Menjadi pengikut Allah Abraham Ishak Yaakob Lalu datanglah Musa Dan memanggil para tua-tua Bangsa itu Dan membawa ke depan mereka Segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya Seluruh bangsa itu Menjawab bersama-sama Segala yang difirmankan Tuhan Yahweh Akan kami lakukan Lalu Musa pun menyampaikan Jawab bangsa itu Kepada Yahweh Dan bersimanlah Yahweh Kepada Musa Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu Dalam awan yang tebal Dengan maksud Supaya dapat didengar Oleh bangsa itu Apabila aku berbicara Dengan engkau Dan juga supaya Mereka senantiasa Percaya kepadamu Katakan pada dirimu Tuhan mau aku mendengar dia Bukan mendengar sakit hatimu Bukan mendengar jahatnya orang Pada kamu Bukan mendengar Berapa populernya orang Dibandingin kamu Bukan mendengar Berita-berita tentang Pemilu Tentang apa yang akan terjadi Di pemilu 2024 But listen to his voice Kamu gak terlalu kuat Menghadapi tantangan Ocehan Ancaman orang Dari dunia Tapi kamu akan selamat Kalau mendengar suara Tuhan Lalu Musa memberitahukan Perkataan Bangsa itu Kepada Tuhan Dan berfirmahlah Tuhan Kepada Musa Pergilah kepada bangsa itu Oke katakan sama-sama Ayat 10 Ini syarat untuk menyembah Dua Tiga Berfirmahlah Tuhan Kepada Musa Pergilah kepada bangsa itu Suruhlah mereka Menguduskan diri Pada hari ini Dan besok Tandai kata Menguduskan diri Artinya pisahkan dirimu Dari semua yang bersifat duniawe Pisahkan dirimu Dari semua yang bersifatnya Mesir Budak Melarat Tidak ada harga diri Tidak ada jati diri Pisahkan Kuduskan artinya pisahkan Bahasa aslinya Yunani Di Inggriskan Sanctify yourself So that God can justify you So that all the sacrifice of God Will be appropriated in you Kamu gak biasa loh Denger khotbah Dengan kata-kata justification Propitiation And sanctification Majority gereja Dan khotbah-khotbah Yang kamu suka dengerin Di Youtube Adalah Motivational speaking Kata-kata di Alkitab Udah gak pernah dipakai lagi Sekarang Terlalu berat It's too deep Tapi Alkitab Gak akan berubah Kamu yang mesti berubah God will not change To make you happy We change To honor and glorify him Ad 11 Ad 10 Pergilah kepada bangsa itu Katakan sama-sama Dua, tiga Pergilah kepada bangsa itu Suruhlah mereka Menguduskan diri Pada hari ini Dan besok Dan mereka harus Mencuci pakaiannya Menjelang hari ketiga Lanjutin Menjelang hari ketiga Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Untuk persiapan Menyembah Allah Tiga hari Memisahkan diri Kamu datang kemari Berapa hari Kau persiapkan dirimu Untuk membuat dirimu Layak diterima Tuhan Ulangi lagi Ad 11 Menjelang hari ketiga Mereka harus bersiap Sebab pada hari ketiga Sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun Di depan mata Seluruh bangsa itu Di gunung Sinai Berarti kehadiran Yahweh itu Sangat Full of splendor Penuh kemegahan Penuh kebesaran Penuh keindahan Sampai mereka gak bisa Kalau gak kudus Kamu SS aja tidur SS aja Dilantarin Aku udah coba Ya ada hasilnya Tapi gak perlu kok itu Jadi anda mau tahu Anda kudus apa enggak Dari attitude kamu Allah memperkenalkan Sikap hatinya dia Ayat 12 Katakan sama-sama Sebab itu Haruslah kau memasang Batas bagi bangsa itu Berkeliling sambil berkata Jagalah baik-baik Jangan kamu mendaki Gunung itu Atau kena Kepada kakinya Sebab siapapun Yang kena Kepada gunung itu Pastilah dihukumati Is this the God Yang kita sembah Allah kita gak pernah berubah Dari dulu sekarang selamanya Terakhir baca Alkitab kapan Gereja bukan tempat Hanya keluh kesah Hidupmu susah Karena gak ada duit Gereja ada tempat Kamu datang Untuk mempersiapkan diri Tiga hari Tidak ada hubungan Dengan dunia Tapi persiapkan diri Untuk menghadap Allah Ayat 13 Oh maaf Ayat 12 Klik selesaikan Katakan jagalah Jagalah baik-baik Jangan kamu mendaki Gunung itu Atau kena Kepada kakinya Sebab siapapun Yang kena Pada gunung itu Pastilah dihukumati Ada rasa apa Kamu baca ini Ada rasa Hormat Rasa Kagum Ada rasa apa Di hatimu Mendengar Tuhan Memperkenalkan dirinya Ini Tuhan yang ngomong Ini Allah yang ngomong Ayat 13 Katakan sama-sama Dua tiga Tangan seorang pun Tidak boleh merabahnya Sebab pastilah Ia dilempari Dengan batu Atau dipanahi Sampai mati Baik binatang Maupun manusia Ia tidak akan Dibiarkan hidup Hanya apabila Sangka kalah Berbunyi panjang Barulah mereka Boleh mendaki Gunung itu Lalu turunlah Musa dari gunung Mendapatkan bangsa itu Disuruhnya bangsa itu Menguduskan diri Dan mereka pun Mencuci pakaiannya Maka kata Musa kepada Bangsa itu Bersiaplah Menjelang Hari yang ketiga Dan jangan Kamu bersetubuh Dengan perempuan Dan terjadilah pada hari ketiga Pada waktu terbit Fajar Ada guruh Dan kilat Dan awan padat Di atas gunung Dan bunyi Sangka kalah Yang sangat keras Sehingga gemetarlah Seluruh bangsa Yang ada di perkemahan Lalu Musa Membawa Bangsa itu Keluar Dari perkemahan Menjumpai Allah Dan berdirilah mereka Pada kaki gunung Gunung Sinai Ditutupi seluruhnya Dengan asap Karena Yahweh Turun di atasnya Dalam api Asapnya Membubung Seperti asap Dari dapur Seluruh gunung itu Gemetar Sangat Bunyi sangka Kalah Lama Kian keras Berbicara lah Musa Lalu Allah Menjawab Dalam guruh Lalu turunlah Yahweh Ke atas gunung Sinai Ke atas puncak gunung itu Maka Yahweh Memanggil Musa Ke puncak gunung itu Dan naiklah Musa Ke atas Apa sih Penyembahan Di mata Tuhan Kita belajar yuk Dari Keluaran 19 Kita buka Di perjanjian baru Masih berlaku gak Keluaran 19 Kita buka Ke Ibrani 12 Anda mesti buka Lembaran Alkitabmu Supaya tahu Perjanjian lama Dijelaskan Dimana Di perjanjian baru Ibrani 12 Ayat 18 Mari kita lihat Bagaimana penyembahan itu Slide nya bisa dikeluarkan Penulis Penulis Ibrani Kepada jemaat Yang mengalami Anianya Karena iman mereka Dalam Yesus Hampir banyaknya Murtad Dan mereka Diingatkan oleh Penulis Ibrani Supaya tidak Murtad Cara Ngingetinnya Seperti ini Bukan dikasih Concentration camp Dikasih perumahan Aman Sejahtera Gak ada gangguan No Mereka tetap Mesti melawati Aniaya itu Tapi yang diingatkan Itu ini Ayat 18 Sebab kamu Tidak datang Kepada gunung Yang dapat disentuh Dan api Yang menyala-nyala Kepada Kekelaman Kegelapan Dan angin badai Sama Sama kewarian 2019 Sama apa tidak Tadi Sama Dialog sama saya Sama apa tidak Jadi perjanjian lama Masih berlaku Di perjanjian baru Yes Kepada bunyi Sangka kalah Dan bunyi suara Yang membuat mereka Yang mendengarnya Memohon Supaya jangan lagi Bicara pada mereka Ngeri suaranya Kalau kalian Membaca ini Kamu bisa ngerti gak Penulis lagu Yang menulis lirik Seperti ini Kukagu Hormat Akan engkau Cocok gak ini Sikap hatinya Sama gak Penulis lagu itu Dengan Pribadi Allah Yang muncul Di atas gunung sinai Dalam kegelapan Kekelaman Dalam kilat Guntur Sama gak Saya heran Bahada lagu-lagu Yang hanya cocok Sama generasi X Sama generasi Z Lagu-lagu Yang betul-betul Mengenal Allahnya Gak cocok lagi Gak zaman Apostle gak pernah Lihat di Alkitab Dimana ada gereja Ada jemaah Tuhan Yang disuruh Sama Tuhan Hanya membuat Lagu penyembahan Generasi Z Dari awal Sampai akhir Sampai wahyu Pujiannya tetap sama Tidak ada lagu Generasi Z Kenapa kok dibikin Generasi Z Punya lagu Generasi X Millenial Itu namanya Gereja Seeker Sensitive Narik orang Supaya datang Kepertemuan Tidak usah bertobat Kalau kalian lihat Diulangi lagi Di Ibrani 12 Cara orang Menghadap Allah itu Mesti betul-betul Hatinya murni Apa tidak Pure Apa tidak Yes Bajunya aja Mesti benar Yes Apa tidak Gak bisa sembarangan Harus dicuci Betul Bagaimana dengan gereja Yang pejemaahnya datangnya Pake sendal Pake celana pendek Pake jeans Pake sneakers Apakah kita menghidupi Penyembahan yang Allah mau Atau lebih penting Kita diterima dunia Daripada gereja Exting Di dunia Atau kita mau Menghormati Allah kita Yang berhak menarik Nyawamu Anytime Matiin kamu Atau berikan kamu Kehidupan Semua gereja Yang berdandan Seperti orang dunia Itu namanya Seeker Sensitive church You want to be popular In the world Gak usah Ikutin maunya Tuhan Makanya member Lebih menjadi Concert hall Ini menjadi Worship Tainment Bukan Worshipping The holy God Cuci dirimu Kuduskan dirimu Pisahkan dirimu Dan mandi Dan cuci baju Kita bangga Kalau pendetanya Juga pakai jeans Yang sobek-sobek Lututnya I don't think It's the same thing Saya takut Saya sebagai pemimpin I'm so scared Am I bringing Kingdom of God To earth Or am I bringing The devil's kingdom To the church Kalau gak seperti Semua bintang-bintang Kenar Yang ada di sosialita Yang ada di sosmed Kita gak maju Kita gak modern Are we bringing God into your life Atau kita bawa Lucifer Ke dunia Ke gereja Eh 22 Tetapi kamu sudah Datang ke Bukit Sion Ke kota Allah Yang hidup Yerusalem Sorgawi Dan kepada Beribu-ribu Malaikat Suatu kumpulan Yang meriah Waktu Weda Mimpin nyanyi Erlin Mimpin nyanyi Hendry Mimpin nyanyi Iren Mimpin nyanyi Asyal Mimpin nyanyi Do you know Kamu datang Kepada beribu-ribu Malaikat Do you know You're not singing For orang Seluruh gereja Pagi hari Seluruh dunia Hari minggu Memuji Menyembah Tuhan With the best Technology ever Kamu tahu The angels Are watching Malaikat Yang nonton Kamu Dan kepada Jemaat Anak-anak Sulung Yang namanya Terdaftar Di sorga Dan kepada Allah Yang menghakimi Semua orang Dan kepada Roro Orang-orang Benar Yang telah Menjadi Sempurna Kepada Siapa Siapa Itu Jemaat Anak-anak Sulung Who is the firstborn Yang namanya Terdaftar Di sorga Ini yang Sudah mati Dan sudah Namanya Ada di Buku kehidupan Bukan Do you know All the saints Di sorga Pada nonton Kamu Menyembah Dan mereka Yang tahu Penyembah Kamu palsu Atau bukan And you know Kamu menyembah Kepada Allah God Ada orang Kalo disuruh Khotbah Kamu yang khotbah Apasal duduk disitu Saya mau dengerin Kamu Wow gemeter Ngapain lo gemeter Kamu khotbah Kepada Allah Bukan ke saya Dan Allah Itu mendengarkan Khotbah ini Pagi hari ini Dan dia akan Menghakimi Apostle Dan semua orang Dan kepada roh-roh Orang benar Yang telah menjadi Sempurna This is all in heaven Heaven listen Surga dengerin Kalo kamu menyembah Mau tiga lagu Empat lagu Slow Fast Rock and roll Yang ayat yang paling mengerikan Kepada siapa kamu menyembah Dan kepada Yesus Saya bolt in semua Kepada Yesus Pengantara Perjanjian baru Mediator Yang bikin kamu Menjadi umat Perjanjian baru Yang darahnya Menyucikan Menguduskan kamu Kamu gak dicuci Pake sabun rinsu Kamu cuci dirimu Dengan darah Anak dombal Yang membuat Penyembahan ini Dan kepada Yesus Pengantara Perjanjian baru Dan kepada Darah Pemercikan Darah Pemercikan Yang berbicara Lebih keras Daripada Darah Habel Anda tahu ya Persembahan Habel Yang diterima Tuhan Tapi ada Persembahannya Mengalahkan Persembahannya Darah Dari Habel Anak dombal Kamu kalau Tiap pagi Bangun pagi Pake tape Pake CD Pake whatever it is Spotify Pake apa Dengerin Pujian penyembahan Sambil bikin kopi Sambil nyanyi Do you know You're worshiping To Jesus Yang darahnya Lebih Kuat Daripada Darah Habel And darah Habel Yang masih Berbicara Yang membuat Allah tahu Kain bunuh Habel Kamu tahu Kita semua Yang bunuh Yesus Di kain salib Do you know We are the murder We are the murder Kita pembunuh Yesus Kalau kita gak berdosa Dia gak berhormati Di kain salib Bukankah Yesus Dipunuh manusia Bukankah orang-orang Farisi yang sukanya Menghakimi Mengkritik Bukankah mereka Yang paku Yesus Dan cambukin mukanya Demi Anda Dan saya Are you sure Penyembahanmu Lebih kuat Daripada Habel Because you Worship Jesus Saya mau tutup Dengan ini Minggu depan Saya sambung Are you listening? Are you listening? Gereja butuh Denger khotbah Kayak begini Atau khotbah Yang memotivasi Kamu Bagaimana Membesarkan anak Bagaimana Bisa harmonis Hubungan seks Suami istri Is that what you want? Tidak ada Seks yang bahagia Tidak ada hubungan Suami istri yang bahagia Kalau kau tidak bahagia Dengan Allah pencipta Pernikahan itu Kamu gak akan bahagia Sebagai orang lajang Pun gak bahagia Because you don't have Relationship Dengan penciptanya kamu Yang tenun kamu Dirahim mamamu Apa sih yang menyebabkan Persembahan Habel Diterima Allah Orang-orang berkata Well Slide dong Itu gara-gara Si Kain Kasih persembahannya Dari ladang dia Padahal Hasil pertanian Diterima loh Sama Tuhan Benih-benih Biji-bijian Diterima Serial Kalau Habel Kasih darah Minggu depan Kita masuk ke kejadian 4 Untuk nutup Supaya kamu bisa Diam Ibrani 11 Set 4 Menjelaskan ini Roll up di Powerpoint berikutnya Hendra Ibrani 11 Set 4 Punya slide Karena iman Kenapa Habel Diterima persembahannya Jangan pakai otak Kamu jawabannya Terlalu duniawi Kalian Tuhan yang tahu Tentunya Karena Tuhan yang tolak Atau terima Katakan sama-sama Karena iman Habel telah mempersembahkan Kepada Allah Korban yang lebih baik Daripada korban kain Karena apa Dia worship God By faith In spirit And in trust Iman gak ada Di intelek IQ Iman is in your heart Karena kita memiliki Roh iman yang sama Therefore we believe Kita percaya Bahwa Tuhan mencari Penyembah-penyembah Dalam roh dan kebenaran Lanjut Dengan jalan itu No, no, no Ibrani 11.4 Dengan jalan itu Ia memperoleh Kesaksian Kepadanya Siapa yang terima kesaksian Habel Kamu tahu kok Bersembahannya Diterima Tuhan Apa enggak Yang tahu kamu Sedikit yang Oma Korah tinggalin Ada danat Kes Kita bagi Empat Keempat anak itu Saya persembahkan itu Di Ignite Saya bilang Ignite Akan menjadi tempat Anak-anak muda Yang takut Tuhan Saya bikin Persembahan Buah sulung Minggu depannya Saya terima Buah sulung Dari putrinya Pak Herman Tante This is for you Sebagai imam Yang saya hormati I know Waktu persembahan Saya diterima Tuhan Saya tahu Saya tahu pula Waktu persembahan itu Dari kelebihan Hanya untuk melakukannya Receh Receh Buat satu orang Bisa 50 juta Receh Buat satu orang Bisa 50 sen You know Kapan kamu akan Tuai Kamu tahu Gak usah kagum Habel tahu You would know Dengan jalan itu Yang memperoleh Kesaksian kepadanya Bahwa ia benar Karena Allah berkenan Akan persembahannya Siapa yang menerima Kesaksian Kesaksian dari Reporter Wartawan Atau kesaksian Di rohnya dia Bahwa ia benar Karena Allah berkenan Akan persembahannya Do you know Your offering Itu pleasing Untuk the Lord If you do it By faith Yes you know Gak ada orang Kasih perpuluhan Dan buah sulung Tanpa iman No way Buah sulung itu Kalau gajimu Masuk bracket 1-0 8 digit 100 juta Buah sulungmu 100 juta That requires faith Saya bukan Gembala yang Nyuruh-nyuruh orang I don't care Kamu mentah Tidak I don't care I just have to tell you The truth Bagian saya Membagikan kebenaran But I don't push you Karena hidupku Tidak tergantung Persembahan kamu Hidupku tergantung Sikapku Hati ku Pada Tuhan I want to die Berkenan sama Tuhan Bukan karena Banyak pengunjung Bukan banyak follower Yesus gak punya Banyak follower Cuman punya 12 Imitator Yang mentransformasi Dunia Gereja ratusan ribu Gak mentransformasi LGBTQ Tetap Disahkan Pemerintah Negara-negara Di dunia Karena Allah Perkenan akan Persembahannya itu Dan karena iman Ia masih berbicara Sesudah ia mati Apakah Yesus Masih berbicara Sesudah dia mati Bukankah Persembahan kita Lebih besar Daripada Habel Because the Offering of God Darahnya Masih menyucikan Sampai hari ini Saya mau bikin Statement terakhir Kalau bahasa Di Bali Sama kalau Di Jakarta BSD Akan semua Bersekitar Mengenai ini I don't like Fake Christian Kau boleh Mentering ke orang dunia But you Rejected by God My responsibility Kamu diterima Tuhan Bukan ditolak Tuhan Itu hati Seorang gembala Pembunuhan Persaudaran Pertama kali Kejadian 4 Gara-gara ini Penyembahnya Nggak diterima Buka kekisar Rasul 5 Pada hari Pentecostal Gereja mula-mula lahir Nggak ada di slide Adanya di Alkitab Anda mesti buka Alkitabmu Kisar Rasul 5 Kita akan baca Ayat 1 Sampai ayat 5 Banggung mimbar ini Bukan kontes Kemampuan orang khutbah Either you serve God With your heart Karena Allah kita Allah cemburu Panggung ini menjadi Panggung ceria Mainan orang Ada seorang lain Bernama Ananias Ia beserta istrinya Safira Menjual Sebidang tanah Eh dua Katakan sama-sama Dua juga Dengan setahu istrinya Ia menahan sebagian Dari hasil penjualan itu Dan sebagian lain Dibawa Diletakkannya Di depan kaki rasu-rasu Ayat 3 Katakan sama-sama Tetapi Petrus berkata Ananias Mengapa hatimu Dikuasai iblis Sehingga kau Mendustai roh kudus Dan menahan Sebagian dari Hasil penjualan Tanah itu Disebutin Berapa dolar Berapa ratus miliar Dia sumbang Yang disebutin apa Hatimu Dikuasai iblis Penjembah-penjembah Dalam roh dan kebenaran Tidak dilihat Jenis suara alto Bariton Soprano Yang kau punya Jenis lagu Yang populer Atau gak populer Yang diterima jemaat Apa gak diterima jemaat God sees your heart And but Selama tanah itu Tidak dijual Bukankah itu Tetap kepunyaanmu And setelah dijual Bukankah hasilnya itu Tetap dalam kuasamu Siapa yang minta Duit lu Kalau bahasa Pro camp hari ini God is saying God doesn't need your money Lanjut Bukankah Mengapa Dua tiga Mengapa Engkau merencanakan Perbuatan itu Di dalam Yang keras Mengapa Dua tiga Engkau Bukan Mendustai manusia Tetapi Did you see God is not interested Dalam jumlahnya Monetarnya berapa God is a liar Amploh perpuluhan Diambil Yang dimasukin Seperempat Bukan perpuluhan Di gereja Kayak gini Lewat kau Tapi Tuhan Lihat hatimu Rohanimu mati Lanjut Ayat lima Dua tiga Ketika mendengar Baca yang keras Ketika mendengar Perkataan itu Rebalah ananias Dan putuslah Nyawanya Mati 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 Dua jumlah kami Orang tuanya meninggal Tadi malam jam sepuluh Sama kemarin jam sembilan Malam di Bali Karena penyakit kanker Karena penyakit Organ Internal Organ Disorder Ini mati karena apa You Disitful Heart Because of offering Matinya bukan karena Berjina Persembahan Kain dan hapel Berjanjian lama Persembahan Pantakosta Gereja mula-mula Penuh dengan kemuliaan Allah Penuh dengan kebot Bobotnya Majesty of God Lu berani Bohong di depan Allah Dead man Ini persembahan Ini persembahan Maka sangatlah ketakutan Semua orang yang mendengar hal itu Ayat 6 Lalu datanglah beberapa orang muda Mereka mengapani mayat itu Mengusungnya keluar Yang pergi menguburnya Ada Penghiburan rumah duka Penuh pendeta Khotbah di rumah duka Ayat 7 Kamu baca ayat ini Kamu jangan melotak sama saya Kira-kira Tiga jam kemudian Masuklah istri Ananias Berapa jam kemudian Jadi kira-kira kebaktiannya Prosesinya Dengan Petrus Berapa jam Kamu khotbah Lebih 45 menit Gembalitan Kayak ikan koki Mentali keluar air Teriaus Tapi dia tidak tahu Apa yang terjadi Langsung Pakai WA Cat Suami lo mati Gara-gara bohong loh Gak ada yang kasih tahu Ayat 6 Ayat 8 Katakan sama-sama Kata Petrus kepadanya Katakanlah kepadaku Dengan harga sekian Tanah ini kamu jual Jawab perempuan itu Mantap Jawabnya Betul sekian Ayat 9 Kata Petrus Yang keras Mengapa kamu berdua Bersepakat untuk Mencobai roh Tuhan EHS bikin kamu Balik ke roh kudus Tetapi ternyata Jen lebih berkuasa Daripada roh kudus Bagi kita semua Makanya SS itu Mengganggu Dan buang-buang Waktu kita Anda gak ngomong Kelakuanmu berbicara keras Lihat orang-orang Yang baru Mengubur suamimu Berdiri depan pintu Dan mereka akan Mengusung Engkau juga keluar Do you like this kind of preaching Ini khotbah loh ini Mau dengar khotbah kayak begini I like to Saya lebih suka Khotbah kayak begini Daripada yang kelitek di kuping Because this is real GGA akan menghasilkan Memplek krisis apa tidak Ayat 9 Ayat 10 Lalu rebahlah perempuan itu Sukitia itu juga Di depan kaki Petrus Dan putuslah nyawanya Ketika orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah mati Lalu mengusungnya Keluar ngubur Di samping suaminya At least Ada empati disitu Suami istri sebelah-sebelahan Ayat 11 Maka sangat ketakutan Seluruh jemaat Dan semua orang yang mendengar hal itu I think the church Mesti nakutin dunia loh The church should shake the world Bukannya the church Menyenangkan dunia Dengan penampilan Dan danan kayak orang dunia Anda mau tau kenapa Gereja pertama Yang dilahirkan Yesus Gereja Pentecostal Kehadiran kemuliaan Allah If you don't respect with your heart It kills you Minggu depan saya ajarin Kenapa kok kok gak mati-mati sekarang I'll teach you Allah saya gak berubah Saya masih sembah Allah yang sama Indri berubah terus Harus berubah oleh kuasa roh kudus But my God never change Saya berdoa takut akan Allah kembali Ke jemaat gereja generasi apostolik Ini gereja yang paling berat Namanya generasi apostolik Utusan-utusan Allah Kalau kamu gak diutus membawa takut akan Allah Kamu akan bawa dunia Masuk ke GGA Akibatnya melarat semua kamu Berkat hanya dapat Bagi orang yang takut akan Allah Bukan orang yang takut Yang takut ditolak dunia Dan apa kata orang Hanya persembahan Membuat gereja itu kelihatan Kudus Apa najis Renungkan kebalan Renungkan sebentar Apa yang Tuhan ngomong pagi hari pada kalian Gak mungkin khutbah ini hanya untuk nyenengin kuping Pasti Tuhan ada yang bicara pada hatimu Gak mungkin Kamu berkata itu Indri yang ngomong Pasti di hati kalian berkata Tuhan ngomong pada aku pagi hari ini Gemetar hatiku Aku udah lupa Aku memiliki Allah seperti ini Renungkan sebentar Tenang Diam sebentar Gak usah takut Pulang-pulang terlambat ke rumah Untuk masak di rumah Saya percaya Allah kita layak Mendapat dua menit dari waktumu Untuk berdiam diri Setep dulu Mr. Ferry Dia layak mendapat dua menit Dari keheningan jiwamu Apakah pagi hari ini hatimu gemetar Apakah pada hari ini Kamu akan bertemu dengan Allah yang bunuh Ananya Safira di tempat Ibadah Apakah dia yang akan kembali kedua kali Seperti itu pribadinya Atau dia akan baik-baik saja Ketawa-tawa seneng-seneng sama kita Kasih waktu ke dirimu Dengar dirimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan hati yang tulus Kamu mulai doa sendiri sama Bapak Akui apa yang kau rasakan mendengar firman ini Ngomong sama Tuhan Belajar dialog sama Tuhan Dia hidup dan dia ada di hatimu Keluarin suaramu Biar setan denger Setan paling takut semua orang Kristen sadar dan insaf akan dosanya Paling benci dari orang aku dosa Dia takut mendengar kalian berkata Terima kasih Tuhan Kau kebalikan takut akan Allah pada hatiku Selama ini aku kendor sama engkau Aku anggap sepele Seringkali kalau dibandingkan dengan kekayaan duit Kau gak ada apa-apanya Gak dipandang, gak anggap Aku insaf begini Tuhan Aku sesek nafasnya karena kurang uang Bukan karena Tidak ada takut akan Allah Aku sadar Tuhan Terima kasih untuk kesadaran ini Terima kasih untuk diingatkan kembali Siapa sih Allah kita sebetulnya Aku lebih menyembah pendetaku Gembalaku daripada engkau Aku lebih takut dan trauma sama pendetaku Tapi aku tidak punya perasaan apa-apa kepada Allah ku Bahkan setengah mati nyari Allah Merasakan hadiratnya setengah mati Sehingga aku abaikan kau Tuhan Dan aku lari ke kesibukan sehari-hari Pada waktu aku sakit fisiknya Baru aku ingat engkau lagi Oh Tuhan Ampuni keegoisanku Narsistikku Ampuni Mentingin diri sendiri Bapak aku berdoa umatmu berani bersuara Tuhan Karena tidak ada orang mengaku dosa dalam hati Tidak ada orang selamat Tanpa berseru pada nama Yesus Dengan hati kita percaya Dengan mulut kita mengaku Yesus lah Tuhan itu bersuara Itu yang menakutkan iblis Dia yang gak bisa lagi berkuasa atas jiwamu Yesus Kristus Mesiasmu yang berkuasa Karena pilihanmu Karena kau izinkan akses itu Bikin setan takut Kosongkan neraka Saudara-saudaramu banyak di neraka Namanya terdaftar di neraka semua Coret nama mereka dari neraka Dengan kau bertobat pagi hari ini Kosongkan neraka Tidak ada keluarga-keluarga kau utama disitu Tidak ada keluarga-keluarga nama keluargamu Ada disitu Karena kau mengaku Yesus adalah Lord Jehova Allah ku Bapak aku berdoa agar umatmu Kembali memiliki takut Takut akan Allah Sama seperti engkau Yesus Ya kegemaranmu Takut akan Allah Mas Mursus 11 Saya 11 berkata takut akan Allah Adalah awal hikmat Tanpa hikmat Kita orang bebal Orang yang malang Tapi orang yang bijak dan orang yang Berhikmat Takut akan Allah Menguasai batin dan hati mereka Tidak seperti Ananiasafira Tidak seperti kain Aku berdoa di dalam namamu Yesus Bekerja di hati kami Tuhan Transformasi hati kami Takut akan Allah Awal hikmat Itu yang membawa kekayaan dunia kepada Salomo Itu yang membawa kekayaan dunia Harta benda orang-orang dunia Yang tidak kenal Allah Abraham Isaac Yaakob Menyembah Daud Menyembah Salomo Dan membawa kekayaan negara mereka Kemiskinan Hanya bagi orang yang Benci Allah Yang tidak peduli Allah itu cemburuan Aku minta kau rekam ini roh kudus Hati kami masing-masing Buat kami Turun dari panggung Keluar dari kursi-kursi teater ini Dengan hati yang takut Tuhan Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!